Pemirsa seorang perompok sadis terjebak di dalam rumah mewah yang hendak ia gasak harta bendanya di Kabupaten Bengkali Seriau. Polisi mengepung pelaku setelah salah satu ART tempat tinggal tersebut berhasil kabur di Danmalang. Seorang pembantu lainnya tewas di tangan perompok tersebut. Pemirsa seorang perompok sadis terjebak di Jalan Rumbia, Kabupaten Bengkalis, Riau, Jumat Siang. Di dalamnya terperangkap seorang perompok sadis berusia 21 tahun, MI. Pelaku terjebak setelah salah satu asisten rumah tangga yang dia sekap berhasil kabur dan melapor pihak berwenang. Polisi pun datang dengan senjata lengkap. MI hanya punya dua pilihan, menyerah atau disergap. Setelah dua jam pengepungan dan pelaku tidak menyerahkan diri, polisi merangsak ke dalam rumah mewah ini. Namun MI berhasil menyelinap dan kabur. Berdasarkan rekaman CCTV diketahui bahwa pelaku masuk rumah pada pukul 8 pagi. MI bersembunyi di dekat genset dan menyerang SR yang keluar dari kamar mandi. Korban dianiaya secara brutal hingga meninggal dunia. Kemudian MI menyergap pembantu lainnya, EM, dan memaksa saksi untuk turut menyembunyikan mayat SR. Dari Bengkalis, Riau, Amri Zal, TV One, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.